Apa saja pembusukan-pembusukan terhadap Islam Contoh masalah solawat, solawat kepada Nabi Jangan pandang enteng, solawat itu jadi senjata andalan orang Kristen Kita tidak menyadari Apa kata orang Kristen? Nabi Muhammad katanya masih dikubur sampai saat ini Belum selamat, makanya beliau minta kirimin solawat Nah kalau beliau aja belum selamat apalagi kami kata umatnya kan Nah ini berbahaya banyak orang Islam yang terpelajar juga Iya ya Tapi kalau Yesus katanya sudah di surga Sudah menyiapkan tempat bagi mereka Bahkan Yesus mendoakan mereka katanya Tapi kita kok Nabi kita kita doain katanya Mana kita kirim solawat Apalagi kami kan Nabi gak aja belum selamat apalagi kita Tapi kalau ikut Yesus dijamin pasti selamat pasti masuk surga Karena Yesus sudah di surga Dia sudah doain mereka Ya kenapa? Karena mereka menuduh bagi seperti itu Karena orang Kristen tidak paham Apa hikmah makna solawat Jadi mereka gak paham Kalau mereka paham apa makna hikmah solawat itu Wah subhanallah luar biasa kan Satu kali bersalawat Pahalanya besar sekali Diampuni sepuluh kesalahan Dan terus Diangkat sepuluh derajat Dan apalagi ada berapa macam Itu banyak sekali Hikmah daripada solawat Kemudian yang kedua apa? Poligami Poligami ini merupakan Salah satu senjata andalan orang Kristen Untuk mengadakan pembusukan terhadap Islam Seolah-olah poligami ini Satu ajarat yang momok bagi wanita Merendahkan kaum wanita Padahal mereka gak sadar Poligami itu Seolah-olah Rasulullah mengajarkan berpoligami gitu kan Padahal poligami itu sudah ada jauh sebelum Rasulullah lahir Bahkan orang-orang dan nabi terdahulu Melakukan poligami tanpa batas Di kitab suci mereka Nabi-nabi di kitab suci mereka Nabi Abraham punya banyak istri loh Bukan cuma dua Bukan cuma Sarah dan Hajar Lebih Nabi Daud punya banyak istri Banyak selir Nabi Yaakob punya banyak istri Ada banyak selir Nabi Sulaiman Salomo Kalau dia punya istri berapa 700 Gundiknya berapa 300 Jumlah istri Nabi Sulaiman Salomo di Bible Mereka seribu Coba kalau seribu ya Satu malam dia gilir Satu 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 Untuk kembali ke sana Tiga tahun loh Ya karena seribu hari kan tiga tahun Coba Nah Jadi tidak ada batasannya Orang poligami Nah dengan kedatangan Rasulullah SAW Dibatasi Paling banyak Empat Tapi kalau tidak bisa Berbuat adil Ya satu Ya Tuh Coba Untuk apa Allah menciptakan wanita Jauh lebih banyak Kalau Allah tidak memberi solusi Poligami itu solusi Bukan wajib loh Ingat bukan wajib Kalau poligami itu wajib Saya yakin Ini bapak-bapak ini Yang mampu lahir batin Istri cuma satu dosa Eh dosa dong Kalau istri satu kan Kalau mampu Dia coba istri tetap satu Dosa Karena poligami itu bukan wajib Cuma Ya dibolehkan Tapi bersarat Kadang-kadang kita menikah Istri mandul Mau sampai mati Tidak punya keturunan Ya Tuh Kita menikah istri Monopos dini Ada istri 40 tahun Seorang monopos dini Laki-laki itu Tidak ada prek-preknya Ya Tuh Ada kong laki itu Berpuluh-puluh tahun Dia tersiksan loh Karena istrinya Tidak mau meladeni lagi Kan Kenanya Suman pos dini Maaf Daripada dia berzinah Mana lebih baik Dia menikah lagi Atau apa kan Atau perempuan Ada Terjangkit penyakit kelamin Dokter melarang Gimana Jalan satunya Itu poligami Tapi sekali lagi Poligami Bukan Wajib Poligami Justru mengangkat Harkat wanita Dan melindungi Iman kaum Pria Hadirin Karena orang Kristen Sering menyerang poligami Sama kita Ibu-ibu Bapak-bapak Kasih pertanyaan Sama orang Kristen Tanya Menurut anda Laki dan perempuan Di muka bumi Ini satu banding berapa Ya kan Ada kakak kandung saya Kakak kandung saya Wakil pastor Ketika saya pulang Kemana do Dialog-dialog Dia serang Sama saya Poligami Dia sudutkan terus Saya poligami Dika di Kristen Enak Satu laki Cuma boleh Satu wanita Boleh menikah lagi Kecuali mati Salah satu Jadi satu pria Hanya satu wanita Saya tanya Laki perempuan Menurut anda Satu banding berapa Ya sekitar Satu banding empat Dia bilang Saya bilang Tidak usah ada Satu banding empat Satu banding dua aja Kalau penduduk dunia Ada tujuh miliar Sekarang tujuh miliar Penduduk dunia Tujuh M Kalau sistem Kristen Bible Satu lawan satu Kalau ada tujuh M Satu banding Sementara wanita Lebih banyak Berarti ada Lebih kurang Dua miliar Lebih wanita Di dunia ini Nggak bakal menikah Nggak bakal Punya Anak keturunan Nggak bakal punya suami Dua M lebih itu Sepuluh kali Penduduk Indonesia Bukan sedikit Saya tanya sama kakak Kandung saya Apa solusinya Menurut ajaran anda Apa solusi Menghadapi Kelebihan wanita Kelebihan wanita yang begitu banyak Coba boleh cek Ke orang yang bisa tanya Umumnya mereka Nggak bisa jawab Biarin aja Loh kok biarin aja Berarti Tuhan anda Salah dong Kenapa dia buat wanita Lebih banyak Daripada pria Kalau dia nggak Memberikan Solusi Katanya Ajaran anda Kasih Kristen kan sering Mengatakan Ajaran mereka Ajaran kasih Kan Kalau kita ajaran teroris Mana kasih saing Ajaran Allah Terhadap wanita 2 miliar lebih Bingung Saya tanya Papa saya Empat kali Menikah Papa saya itu Orang Chinese Orang Cina Kalau tidak punya Kalau mereka Menikah Mereka mau Kalau boleh Anak pertama Itu laki-laki Orang Cina Semua begitu Boleh tanya Karena dia akan Mengelola usaha Mesti orang laki Semua orang Cina Kalau nggak ada Laki Mereka Mesti Harus ada Orang laki Anak laki Papa saya Menikah pertama Dapat anak Perempuan semua Dia menikah kedua Dapat anak Perempuan juga semua Menikah ketiga Nggak punya anak Eh menikah keempat Ibu saya Usia 17 tahun Papa saya 55 Waktu itu Sudah 55 tahun Dapat Ibu saya 17 tahun Dapat anak berapa 8 8 Perempuannya berapa Cuma 2 Laki-laki 6 6 laki-laki Dia berhenti menikah Karena sudah sampai kebanyakan 6 laki-laki Kakak saya itu Laki-laki yang tertua Saya tanya sama kakak kandung saya Kalau papa kita dulu Nggak poligami Berarti anda nggak ada Saya nggak ada Kita semua nggak ada Anda merasa bersyukur Nggak dengan kehidupan Anda saat ini Keberadaan Anda Atau Anda mau Dicap sebagai anak aran Akhirnya dia sadar Iya ya Dia bilang Dia sadar Ya betul juga Nah itulah Saya bilang Hikmah Poligami Ya kan kalau kita nggak poligami Tidak ada Tidak ada Tidak ada saya Tidak ada kita semua Jangan kita salahkan Allah Kalau kita benci Tidak suka Berarti kita tidak rela Tidak suka dengan firman Allah Firman Allah Ayat Quran Tidak mungkin salah Al-Quran Tidak pernah salah Allah tidak pernah salah Kalau salah itu pasti suami-suami ibu Kalau salah pasti kamu laki-laki itu Ya Pak ya Tidak suka Menikah cuma asal nafsu atau apa Kan Gitu Jadi yang salah biasanya kamu laki Bukan Al-Qurannya Bukan Allah yang disalahin Kan Gitu Kalau kita baca hikmah poligami Subhanallah Merinding kita lihat Nanti ada dalam buku ini Kenapa Apa hikmah di balik poligami itu Kemudian sudah kita lewatkan itu Leluhur Abram punya istri Sara dan Hajar Sara dapat anak Ishak Ishak dapat Ishak beranak cucu Itulah Bani Israel Kan Ya itu kan Bani Israel Hajar itu budaknya Sara Dapat anak Ismail Beranak cucu Itulah orang Arab Berarti Nabi Muhammad keturunan budak Katanya Jadi leluhurnya kan Ismail Makanya mereka anggap Islam keturunan budak Yang hina Bagaimana menjawabnya Itu saya jawab dalam buku ini Saya jawab Tidak pakai Quran Saya pakai Alkitab dia sendiri Ternyata Ada banyak ayat-ayat Di dalam Bible mereka itu Sara dan Ismail Eh Sara Hajar dan Ismail Orang-orang Termasuk orang yang Diberkati oleh Allah Bahkan Erzumur Sam-sam itu kan Berkat Allah kepada Sar, Hajar Dan Ismail Janji-janji Allah Terhadap Ismail Dan Hajar Itu terbukti Tertulis di kitab mereka Bahkan ada satu ayat Di dalam Alkitab mereka Persembahan Korban-korban Persembahan Anak-anak Ismail Semuanya Kata Allah Dia terima Bahkan Kata Allah Dalam kitab Kerajaan surga Dimeriakan oleh Persembahan Anak-anak Ismail Akan Memeriahkan Rumah Keagungan Surga itu Dimeriakan oleh Anak-anak keturunan Ismail Ada di Alkitab Sementara Anebin Ajaib Leluhur Yesus Semuanya Keturunan Pezinah Semuanya Keturunan Pezinah Orang Tidak Injil Matius Nah Saya perbesar Biar bisa lihat Bisa terbaca Ibu ini Sudah bisa Nah Ini Saya perbesar lagi Inilah Silisila Yesus Kristus Anak Daud Anak Abraham Abraham Memerai Ishak Ishak Memerai Yaakub Yaakub Memperanakan Yehuda Dan Sudah-sudahnya Yehuda Memperanakan Peres Dan Sera Dari Tamar Dan Seterusnya Disini Nanti pada Ayat 16 Disini Ishak Memperanakan Raja Daud Daud Memperanakan Salomo Sulaiman Dari Uria Dari Istri Uria Salomo Memperanakan Terus Sampai Ayat 16 Kita lihat Yaakub Memperanakan Yusuf Suami Maria Yang Melahirkan Yesus Yang disebut Kristus Kepada Muka Bumi Bahkan Saum Yang Paling Disuka Allah Saum Daud Alkitab Melecehkan Quran Memulakan Abraham Anak Abraham Abraham Itu Istrinya Sarah Cantik Di Taksi Dia Suruh Istrinya Ketika Masuk Ke Daerah Fir'aun Kata Abraham Sama Istrinya Sarah Kamu Cantik Nanti Kalau Dilihat Sama Raja Fir'aun Kalau Dia Tanya Bila Kamu Adik Saya Karena Dia Takut Dibunuh Begitu Punggawa Punggawa Anak Bu Fir'aun Melihat Ada Wanita Cantik Bersama Abraham Dibawalah Dia Itu Karena Dia Ngaku Adiknya Dibawa Ke Raja Fir'aun Fir'aun Dapat Wanita Cantik Senang Banget Dikasih Hadiah Abraham Kambing Domba Budak Laki Budak Perempuan Jadi Istrinya Cuma Dibarter Sama Itu Kambing Domba Ini Begat Sekali Abraham Tapi Abraham Ibrahim Di Quran Orang Pilihan Alon Terbaik Orang Paling Soleh Yaakub Kita Lihat Abraham Ishak Ishak Memperanakan Yaakub Yaakub Ini Punya Istri Empat Dua Kakak Beradik Dinikai Sampai Budak Budaknya Dia Nikai Kakaknya Dia Tidur Malam Pengantin Adik Dengan Adiknya Berarti Dibersinah Sama Budak Budaknya Dapat Anak Yaakub Ini Punya Anak 12 Orang Salah Satu Yehuda Namanya Yehuda Yahudi Yehuda Itu Memperlihat Yehuda Memperanakan Peres Dan Sera Dari Tamar Tamar Ini Menantunya Yehuda Dia Hamili Si Tamar Ini Dapat Anak Kembar Peres Dan Sera Ini Lelur Yesus Semua Itu Coba Yehuda Dia hamili Menantunya Dapat Anak Kembar Peres Dan Sera Terus Peres Memperanakan Ini Perhatikan Anak Zina Suma Terus Sampai Disini Kita Lihat Isai Memperanakan Raja Daud Daud Memperanakan Salomo Dari Uriah Salomo Ini Uriah Istri Uriah Ini Namanya Betseba Istri Orang Yang Dia hamili Dapat Anak Salomo Berarti Sulaman Itu Anak Haram Anak Asih Selingkuh Daud Menghamili Istri Orang Coba Jadi Quran Sangat Memuliakan Semua Nabi Allah Sangat Melecehkan Itulah Kesalahan Bebel Nabi Isa Dibikin Bersilisilah Padahal Nabi Isa Tidak Lahir Tidak Lahir Biologis Maka Dalam Quran Tidak Ada Silsilah Nabi Isa Isa Binti Maryam Ya Nggak Ada Tapi Di Alkitab Anak Daud Anak Abraham Abraham Bersilisilah Sementara Orang Yang Dikasih Silsilah Semua Pesina Semua Nanti Ada Bukunya Nanti Bisa Dibaca Dalam Buku Saya Ini Ini Buku Saya Yang 53 Paling Disukai Orang Terus Teroris 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 Juga Jadi Senjata Andalan Orang Kristen Seolah Islam Teroris Quran Itu Sumber Ajaran Teroris Padahal Hadir Kalau kita Diserang Ditanya Seperti Itu Cukup Ajukan Satu Pertanyaan Mana Bukti Ayat Tertulis Dalam Quran Allah Menyuruh Memerintahkan Melakukan Terorisme Nggak Usah Kuatir Tidak Tidak Justru Ajaran Sadis Bengis Biadab Teroris Semua Tertulis Di Kitab Suci Mereka Nabi Nabi Aja Begitu Sadis Bengis Biadab Teroris Semua Semua Komplet Di Kitab Mereka Itu Bukan Di Quran Ya Karena Ya Gitu Media Mereka Kuasai Media Cetak Kena Elektronik Satu Orang Pelaku Baru Tertuduh Terduga Pelaku Terorisme Terorisme Sudah Ditembak Mati Belum Disidang Belum Terbukti Tapi Mereka Coba Berapa Banyak Red Afghanistan Yang Mati Berapa Banyak Di Irak Yang Mati Berapa Banyak Palestine Gaza Itu Yang Mati Beribu Ribu Ratusan Ribu Pernah Nggak Mereka Disebut Teroris Nggak Mau Mereka Nggak Ada Yang Mencap Mereka Padahal Itu Justru Terorisme Bereka Itu Biang Jutaan Orang Ratusan Ribu Bukan Jutaan Orang Mati Teroris Kita Melakukan Besegelintir Orang Yang Mati Ini Pun Belum Terbukti Baru Terduka Sudah Dibilang Teroris Tiap Hari Sudah Diberitakan Seolah Ini Satu Opini Buruk Di Islam Dibentuk Sedemikian Rupa Seolah Islam Itu Jelek Mengajarkan Teroris Karena Media Elektron Cetak Mereka Yang Kuasai Untuk Membuat Opini Buruk Citra Buruk Terhadap Islam Pada Coba Kita Lihat Luar Biasa Orang Digasain Mereka Bantai Mereka Bunuh Di Irak Itu Berapa Banyak Yang Mati Meman Tentara Lebih Perempuan Orang Tua Anak Anak Apalagi Sekarang Di Aleppo Dimana Itu Syria Luar Biasa Kalau Ditonton Itu Di Aleppo Itu Aduh Kasian Banget Kalau Diputas Nonton Itu Berdarah Dara Orang Kita Mereka Bunuh Tapi Nggak Pernah Mereka Disebut Terorisme Westerling Nah Westerling Di Makassar Tentara Belanda Orang Islam Dikumpulin Di lapangan Bola Dikira Mau kasih Wejangan Apa Dikumpulin Tau Nggak Ditembak Semua Mati Semua Loh 40.000 40.000 Ditembak Sekaligus Mati Tentara Belanda Pernah Enggak Westerling Disebut Teroris Ya Kan Kita Satu Orang Sudah Dibilang Teroris Belum Terbukti Baru Berencana Sudah Dicap Teroris Sudah Tembak Mati Pokoknya Citra Islam Selalu Diburuk Buruk Karena Mereka Menguasai Media Cetak Elektronik Harus Pinter Menguasai Berita Berita Itu Harus Pinter Menguasai Internet Dan Sebagainya Karena Kebanyakan Internet Mereka Yang Kuasai Kemudian Terakhir Kenapa Banyak Umat Islam Mudah Dimurtad Karena Al-Quran Oleh Sebagian Besar Umat Islam Hanya Sekadar Dibaca Dilagukan Dan Itu Dibaca Pada Malam Tertentu Dengan Memilih Pada Hari Hari Tertentu Banyak Saya Keliling Hampir Selur Indonesia Kalau Saya Tanya Di Majis Majis Stalin Apa Dibaca Setiap Hari Kemis Malam Jumat Kira-kira Apa Dibaca 80% Mengatakan Yasinan 20% Al-Kahfi Saya Bukan Anti Yasin Walaupun Di depan Orang-orang Nadin Saya Bila Saya Tidak Anti Yasin Bagus Apal Luar Biasa Tapi Ingat Al-Quran Itu Saya Bila Ada 114 Surat Baca Semuanya Dari Al-Fatihah Sampai Anas Kenapa Karena Setiap Surat Punya Kelebihan Dan Keutamaan Masing-masing Ya kan Cuma Yasin Tok Tidak Tau Artinya Itu Terus Orang Orang Rumah Baru Yasin Orang Mati Yasin Naik Pangkat Jawatan Yasin Terus Berpuluh Tahun Ada Satu Kakek Nenek Suami Istri Suami Istri Kakek Nenek Saya Tanya Nek Hapal Surat Yasin Kira-kira Usia Berapa Dulu Apa Jawaban Si Kakek Dan Nenek Kira-kira Masih Usia 20 Tahun 20 Tahun Sudah Hapal Yasin Sekarang 80 Tahun Yasin Juga Yang Dihapal Saya Tanya 60 Tahun Cuma Hapal Yasin Padahal Kur'an Itu Ada Cuma Sekian Bulan Terhapal Sekian Tahun Terhapal Ya Kan Kakek Nenek Baca Seluruh Kur'an Hapal Sudah Jadi Habis Habis Kur'an Kakek Nenek Kan Ya Juga Tapi Sekarang Sudah Enggak Kuat Iya Sudah 80 Tahun Baru Hapal Kur'an Ya Berat Kenapa 60 Tahun Cuma Yasin Tok Ya Rugi Makanya Orang Penghapal Yasin Maaf Saja Orang Cuma Hapal Surat Yasin Pasti Wawasannya Sempit Pasti Wawasannya Sempit Kenapa Dia Cuma Baca Hapal Dilakukan Tidak Tau Artinya Juga Maka Saya Bilang Baca Al-Quran Jangankan Satu Surat Yasin Satu Huruf Berpahala Satu Huruf Berpahala Jadi Baca Itu Berpahala Tapi Mengerti Itu Lebih Besar Pahalanya Mengamalkan Gimana Jauh Lebih Besar Pahalanya Kalau Kita Baca Surat Baca Al-Quran Tanpa Dimengerti Bagaimana Kita Membedakan Mana Perintah Mana Larangan Bisa Bisa Kita Bedakan Mana Perintah Mana Larangan Tidak Ngerti Lewat Semua Ketika Kita Baca Ayat Allah Menjanjikan Kita Beramal Sholeh Dimasukkan Ke Surga Mengalir Sungai Sungai Di Bawah Nggak Happy Nggak Enjoy Nggak Senang Nggak Ngerti Dibaca Kalau Kita Berbuat Dosa Ini Allah Akan Ancam Masuk Neraka Jahanam Kekal Di Dalam Nggak Takut Nggak 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 Gentar Ya Nggak Ngerti Dibaca Baca Quran Tanpa Dimengerti Bisa Berakibat Dosa Kita Merasa Berpahala Tapi Bisa Dapat Dosa Bisa Saja Membuat Kematian Bagi Kita Contoh Apal Baca Apakah Ayat itu Cuma Dibaca Doang Tidak Ada Allah Tuntut Disitu Apa Puasa Ya kan Puasa Ramadhan Kalau kita Baca Hapal Berpahala Kalau kita Nggak Puasa Gedean Mana Dosanya Gedean Dosa Gedean Dosa Aru'ayta Lazi Yukad Zibubiddin Fazalika Lazi Yaddu'ul Yatim Wala Yahudu Alatu Amil Miskin Wawailul Lil Musolin Dan Seterusnya Saya Kini Semua Hapal Tapi Apakah Surat Ayat itu Hanya Dibaca Tidak Ada Yang Allah Kendaki Disitu Kita Berpikir Ada Maunya Allah Ada Anak Yatim Orang Miskin Minta Depan Pintu Sudah Dosa Kenapa Yang Kita Baca Itu Bertentangan Dengan Justru Ayat itu Menyuruh Kita Jangan Menghardik Anak Yatim Orang Miskin Kasih Makan Malah Kita Usir Dosa Begant Pahala Walhu Wallahu Ahad Allah Sumat Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakun Lahu Kufwan Ahad Tidak Mungkin Tidak Ada Yang Hapal Lihat Mustahil Kita Tidak Hapal Bahkan Kuduh Allah Sampai Koyeng Koyeng Sampai Pindah Tempat Tidak Terasa Kenapa Karena Ada Janjikan Disana Baca Tiga Kali Dapat Sepertiga Kur'an Baik Sepertiga Kur'an Enam Kali Sembilan Kali Satu Kur'an Dong Padahal Kita Baca Kulhu Tiga Ratus Kali Satu Hari Pahala Satu Kur'an Luar biasa Kan Cuma Kita Berpikir Apakah Iya Semudah Itu Apakah Iya Cuma Setiap Hari Kulhu Allah Sampai Alhamdulillah 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 Realisasinya Apa Allah Surah Katakan Kul Kul Itu Artinya Katakan Sampaikan Tawa Us Kita Baca Alhamdulillah Tidak Menyuruh Kita Ikrok Baca Apal Katakan Bukan Kita Cuma Lapaskan Kita Cuma Kul Allah Lapaskan Melapaskan Bunyi Itu Kita Minimal Punya Teman Kenalan Tetangga Non Muslim Ya Kan Banyak Kita Kenal Tetangga Non Muslim Teman Kenalan Bahkan Ada Sudara Dia Menyembah Kepada Tuan Bapak Tuan Anak Tuan Rok Kudus Dia Bikin Tuan Trinitas Tiga Bukankah Allah Suruh Katakan Kul Katakan Allah Itu Esa Satu Bukan Dua Bukan Tiga Kita Biarin Malah Kita Berteman Dengan Orang Orang Dibentuhankan Tuan Bapak Tuan 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 Kudus Dewa Ini Dewa Itu Bukankah Bukankah Suruh Suruh Dakwakan Sampaikan Allah Itu Allah Semat Allah Tempat Bergantung Lam Yalit Wal Lam Yulad Dia Tidak Beranak Dan Tidak Diperanakan Eh Natalan Selamat Natal Sama Saja Kita Membenarkan Mersui Tuan Lahir Atau Dilahirkan Iya Kan Natal Itu Mereka Sedang Memperingati Hari Raya Sirik Akbar Iya Kan Kita Salami Berteman Kita Tidak Dawakan Ada Suruh Katakan Dia Tidak Beranak Sudah Kita Dawakan Katakan Tidak Ada Yang Setara Dengan Dia Ini Ada Teman Kita Tuan Bapak Dibikin Allah Tuan Anak Yesus Tuan Rok Kudus Dewa Indah Semua Mereka Sembah Sebagai Tuan Tuan Mereka Setara Semua Maha Kuasa Padahal Allah Suruh Katakan Pada Mereka Tidak Ada Yang Setara Bagaimana Kita Mendapat Pahala Besar Tidak Amal Allah Suruh Katakan Kul Kok Kita Cuma Baca Doang Lain Beda Oh Tapi Untuk Apa Kan Jelas Lakum Din Hukum Waliyah Din Adanya Beralasan Begitu Lakum Din Hukum Betul Tetapi Kan Jadi Pertanyaan Juga Lakum Din Hukum Itu Ayatnya Di Awal Akhir Paling Ujung Paling Ujung Awalnya Kul Juga Sebaik Ada Usaha Dakwakan Dulu Sampaikan Dulu Kalau Mereka Tidak Mau Ya Sudah Lakum Din Hukum Waliyah Din Tetapi Sebaik Baiknya Itu Kita Sampaikan Dulu Dakwakan Dulu Ajak Dulu Berikhtiar Dulu Gitu Karena Allah Ikhrah Fiddin Tidak Ada Paksaan Dalam Berislam Tetapi Kan Perlu Kita Dakwahi Karena Kita Tahu Mereka Itu Jelas Masuk Meraka Sampaikan Dakwakan Usaha Dulu Kalau Dia Tidak Mau Sudah Lakum Din Kum Waliyah Dulu Betul Cuma Sebaik Baiknya Harus Ada Usaha Dulu Ketiaran Dulu Ketiru Sok Sampaikan Dulu Dulu